Kita akan tinggalkan kawan-kawan, kalau kita menolong, kita akan mengagapi dunia... Sesampanya di depan kantor DPRD Kalimantan Timur, masa aksi langsung membakar ban bekas di depan kantor DPRD Kaltim. Masa juga melakukan orasi dan mementangkan spanduk tuntutan. Ini merupakan aksi yang kesekian kalinya dengan tuntutan yang sama, yaitu mencabut pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditanda tangani Presiden Joko Widodo. Tak berapa lama, aksi demonstrasi semakin memanas. Kawat durian dibentangkan aparat kepolisian untuk menghalau masa aksi masuk dibongkar oleh mahasiswa. Sontak, para aparat keamanan langsung melakukan berikade, guna mencegah mahasiswa masuk ke dalam kantor DPRD. Menurut keterangan humas aksi, Masa aksi ingin bertemu dengan para anggota DPRD di dalam kantor dan melakukan sidang rakyat untuk menjadi tema aksi mereka. Dalam sidang rakyat nanti, masa aksi akan membacakan tuntutan dan juga membacakan mosi tidak percaya kepada anggota DPRD lantaran menolak semua tuntutan masa aksi sebelumnya. Kami melakukan bentuk penyampaian aspirasi, kemudian kami akan meminta untuk masuk ke dalam, dan sampai ke dalam kami akan melakukan sidang rakyat. Nah, sidang rakyat di dalam tersebut kami akan membacakan poin-poin klaster yang menurut kami tidak berpihak menghadap rakyat. Jadi, kalau ketika kami dihadang, kami tetap akan melakukan posisi pertahanan di luar. Ardi Bria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.